Shalom keluarga damai yang saya kasih dan diberkati Tuhan Jumpa kembali di dalam Samas 14 Mei 2021 Bapak Ibu dan Saudara hari ini kita akan bersama merefleksikan satu tema renungan dengan judul Berani Mati, Takut Untuk Hidup Sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan mari kita bersama pujikan Kau tetap alam Bapak Ibu dan Saudara hari ini kita akan bersama merefleksikan Selamanya Hanyankan Tuhan Tak terselami pikiran Tak terukur panjang setiam Dulu sekarang sampai selamanya Hanyankan Tuhan 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 Selamanya Tuhan 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 Allah Tak terselami pikiranmu Tak terukur panjang satiamu Dulu sekarang sampai semangat Hanya kau Tuhan Ku sambang kau Yesus Hanya kau Allah di hidupku Tidak ada yang lain Hanya kau Hanya kau Tuhan Selamanya kau tetap Allah Walau dunia semua berbuncah Tak terboyahkan Kau tetap Allah Ku sambang kau Yesus Hanya kau Hanya kau Hanya kau Kencang Tak terboyahkan Kau tetap Allah Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Kami mensyukuri kesempatan Di hari ini Manakala kami dapat meluangkan waktu Untuk membaca dan mendengar Sapaanmu Biarlah melalui rohmu Engkau membantu kami Agar memahami Apa yang hendak Engkau sabdakan Bagi kami Berfirmanlah Tuhan Kami siap mendengarkan Sapaan Amin Bapak ibu Bacaan kita hari ini Terambil dari kitab Wahyu Pasalnya yang pertama Ayatnya yang ke-9 sampai ke-18 Wahyu 1 Ayatnya yang ke-9 sampai ke-18 Perkenankan saya membacakan Untuk kita sekalian Judul berikop yang diberikan LAI Penglihatan Yohanes di Patmos Aku Yohanes saudara dan sekutumu Dalam kesusahan Dalam kerajaan Dan dalam ketekunan Menantikan Yesus Berada di pulau yang bernama Patmos Oleh karena firman Allah Dan kesaksiannya Yang diberikan oleh Yesus Pada hari Tuhan Aku dikuasai oleh Rodan Aku mendengar dari belakangku Suatu suara yang nyaring Seperti bunyi sang kakala Katanya Apa yang engkau lihat Tuliskanlah di dalam sebuah kitab Dan kirimkanlah Kepada ketujuh jemaat ini Ke Efesus Ke Smyrna Ke Pergamus Ke Tiatira Ke Sardis Ke Philadelphia Dan ke Laudigia Lalu aku berpaling Untuk melihat suara Yang berbicara kepadaku Dan setelah aku berpaling Tampaklah kepadaku Tujuh kakitian dari emas Dan di tengah-tengah kakitian itu Ada seorang Serupa anak manusia Berpakaian jubah Yang panjangnya Sampai di kaki Dan dadanya Berlilipkan ikat pinggang Dari emas Kepala dan rambutnya putih Bagaikan bulu yang putih matah Dan matanya Bagaikan nyala api Dan kakinya Mengkilap bagaikan tembaga Membara di dalam rapian Suaranya Bagaikan tesau air bah Dan di tangan kanannya Ia memegang Tujuh bintang Dan dari mulutnya keluar Sepila pedang tajam Bermata dua Dan wajahnya Bersinar-sinar Bagaikan matahari Yang terik Ketika aku melihat Dia tersungkurlah Aku di depan kakinya Sama seperti Orang yang mati Tetapi Ia meletakkan Tangan kanannya Di atasku Lalu berkata Jangan takut Aku adalah yang awal Dan yang akhir Dan yang hidup Aku telah mati Namun lihatlah Aku hidup Sampai selama-lamanya Dan aku Memegang segala kunci Maut Dan kerajaan Maut Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah Setiap kita Yang mendengar Dan menjadi pelaku Firmannya Bapak ibu Dan saudara yang terkasih Jika ditanyakan kepada kita Hal apa yang paling kita takuti Di dalam hidup Mungkin jawaban yang paling lasim Dari Bapak ibu Adalah Kematian Itulah alasan Mengapa orang-orang Berusaha Sedemikian keras Untuk Mempertahankan Kehidupan Ketika Sakit Atau saat Nyawanya terancam Kita juga melihat Banyak orang berusaha Mencari cara Untuk bisa Berumur Panjang Tentu ini Menjadi fakta Yang membuat Bapak ibu Dan saudara Yakin Bahwa kematian Menjadi hal Yang paling Ditakuti Oleh manusia Tidak dapat dipungkiri Memang Kematian menjadi Momok Yang menakutkan Untuk manusia Namun Jika kita Memperhatikan fakta lain Mungkin Menimbang ulang Apakah Kematian Memang Menjadi Hal Yang paling Ditakuti Oleh Manusia Di dalam catatan WHO Yang dilansir oleh Kompas.com Disajikan Sebuah informasi Bahwa Setiap 40 detik Terdapat 1 kasus Bunuh diri Di dunia Jadi artinya Dalam waktu 1 jam Ada 90 Kasus Kematian Akibat Bunuh diri Pertanyaannya Apakah Kematian Tidak Menakutkan Untuk Orang-orang Yang memutuskan Mengakhiri Hidupnya Selain itu Jika Kita menilik Informasi Lain Mengacu Dari Pakar Ilmu Komunikasi Dari University of Nebraska Karen Kangs Dan Marlina Davidson Kita juga memperoleh Gambaran yang serupa Dari Penelitian mereka Disimpulkan Bahwa Kematian bukanlah Hal yang paling Ditakuti oleh Manusia Responden Mereka Menjawab Ternyata Berbicara Di depan Umum Atau Public Rupakan Hal yang Sangat Ditakuti Kematian hanya menjadi urutan ketiga Setelah kemiskinan Dan mengungguli Ketakutan lain Seperti kesepian Ketinggian Binatang Dan Air yang Dalam Hal ini sangat menarik Bapak Ibu Sebab Jika kita perhatikan dengan baik Ternyata Orang-orang Jauh lebih Takut Hidup Ketimbang Menyongsong Kematiannya Karena Ketika hidup Mereka akan berhadapan dengan begitu Banyak ketakutan Ketakutan Lain Yang akan terus Menghantui Mereka Dan tidak mengherankan Kemudian banyak orang Yang memilih untuk mengakhiri hidupnya Sebab dengan kematian Mereka dapat mengakhiri Penderitaan Dan ketakutan Yang dialaminya Semasa hidup Bapak Ibu Tentu respon ini Bukan respon Yang diharapkan dari kita Orang-orang percaya Lalu mungkin kita bertanya Bagaimana Seharusnya kita Memaknai kehidupan Yang tidak selamanya Tampil bersahabat Bagaimana Kita menghadapinya Bapak Ibu Hari ini Saya Mengajak Bapak Ibu Untuk memaknai Sapaan Tuhan Kepada Yohanes Di Pulau Patmos Di ayatnya yang ke-17 dan ke-18 Yohanes menulis Ketika aku melihat dia Tersungkurlah aku Di depan kakinya Sama seperti orang yang mati Tetapi ia meletakkan Tangan kanannya di atasku Lalu berkata Jangan takut Aku adalah yang awal Dan yang akhir Dan yang hidup Aku telah mati Namun lihatlah Aku hidup Sampai selama-lamanya Dan aku Memegang segala kunci maut Dan Kerajaan Maut Bapak Ibu Rasulullah Sekalian Dari pernyataan itu Kita bisa menghayati Dua hal Yang pertama Kita bisa menghayati Bahwa Tuhan itu Hadir di sepanjang Perjalanan Kehidupan manusia Tuhan menyatakan diri Sebagai yang awal Dan akhir Tentunya dalam bahasa yang sederhana Sebetulnya Tuhan ingin mengatakan kepada kita Bahwa sebelum kita lahir Tuhan itu sudah ada Untuk apa? Tuhan mempersiapkan jalan Kelahiran dan kehidupan kita Dan di rentang masa hidup kita Tuhan hadir menemani perjalanan kita Tuhan Dia tidak meninggalkan kita sendirian Sampai aja Menyembun kita semua Karena dia adalah Tuhan yang ada Dari awal Sampai Akhirnya Yang kedua Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan yang berkuasa atas maut Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan yang kita percaya itu Memang berkuasa dan menjadi tempat bersandar Dan menggantungkan hidup kita Bapak Ibu Dari kedua pernyataan itu Mari kita belajar untuk merespon kehidupan kita Dengan tidak takut dan gentar Melainkan rayakanlah kehidupan kita Karena kehidupan kita aman bersama dengannya Tuhan adalah Alpha dan Omega Yang sedia berjalan bersama kita Mengawali Dan sampai akhir hidup kita Amin Mari kita berdoa Tuhan sering dalam kehidupan kami merasa lelah dan takut menghadapi hidup Hari-hari kami dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan Namun hari ini kami belajar kembali diteguhkan Untuk yakin bahwa Tuhan kami Yesus Tuhan yang layak untuk dipercaya Tuhan telah memulai kehidupan Dan Tuhan juga yang ada di akhir kehidupan setiap kami Oleh karenanya kami boleh tenang Karena Tuhan hadir dalam setiap babak kehidupan kami Ajar kami Tuhan untuk lebih berserah dan lebih percaya kepada engkau Sehingga kami menjadi yakin untuk melangkah Meski di tengah kesulitan dan impitan hidup Terima kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus Kami berdoa dan memasrahkan hidup kami Amin Demikianlah sama kita hari ini Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati keluarga Damai